Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di ABC Service dan Tutorial oke di video kali ini karena banyak yang request cara cek CPM di Youtube atau CPM sebuah video kita di negara-negara luar oke kali ini saya baru bisa buat tutorialnya oke sedikit gambaran saja apa itu CPM CPM adalah biaya yang harus dibayar oleh penguklan di Youtube untuk setiap seribu tayangan yang diterima iklan di video kita ya semakin besar CPM kita di negara luar maka semakin tinggi juga penghasilan video kita atau konten kita kemungkin singkatnya adalah video-video kita yang populer atau yang diputar di negara-negara luar itu adalah singkatnya untuk CPM ya bahasa standarnya jadi video-video kita yang populer di negara luar yang sering diputar oleh misalnya negara Malaysia atau negara yang lain maka CPM video tersebut juga akan naik oke sebelum lanjut silahkan yang belum subscribe subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari saya selanjutnya oke langsung saja kita ke tutorialnya silahkan pertama kalian login dulu ke Youtube kalian menggunakan chrome disini saya sudah begin untuk yang menggunakan hp silahkan sama saja kalian buka chrome kemudian kalian login ke Youtube studio bukan yang aplikasi ya tapi yang di lewat chrome kemudian kalian ubah di desktopnya oke tampilan desktop di chromenya yang di hp oke sekarang kita fokus ke tampilan visi saja kita tidak akan kemana-mana kita hanya akan bahas CPM cara ceknya oke langsung pertama kita sudah login kemudian kita klik di logo channel kita oke sampai disini kita klik di Youtube studio tunggu sampai ke halaman meranda Youtube studio kita oke ini sudah tampil di tampilan Youtube kita ya kemudian disini di sebelah kiri kita cari yang namanya analitik ini kemudian disini kita pilih estimasi pendapatan Anda kita klik saja kemudian sampai disini kita pilih lainnya oke tunggu oke sampai disini kita klik yang di 28 hari terakhir ini oke klik kemudian kita pilih custom nah oke sampai disini kita sebelum cek CPM yang terupdate kita cek CPM yang terupdate yaitu 2 hari sebelum hari ini oke disini misalnya tanggal 9 sekarang tanggal 9 jadi kita ceknya tanggal 7 itu yang terupdate pilihnya adalah 6-7 disini kita pilih yang tanggal 6 kemudian yang di sebelah koneknya kita pilih tanggal 7 oke oke sekarang tanggal 9 kita pilih tanggal 6 sekarang yang disini 6 Desember kemudian kita tanggal 7 sudah ya kemudian kita pilih terapkan oke tunggu akan di filter otomatis oke sudah tampilan seperti ini kita paring di geografi nya disini yang tulisan filter kemudian kita pilih geografi di kolom pencarian geografi ini kita tuliskan negara mana yang akan kita cek atau video-video kita di negara mana yang populer misalnya disini saya pilih Australia tulis saja Australia akan muncul pilihan disini Australia kita cek list kemudian kita pilih terapkan oke oke sudah kemudian di tanda plus kita klik kemudian kita pilih disini CPM berbasis pemutaran oke ini sudah tampil CPM video-video kita di negara Australia atau yang disebut video-video kita yang populer di Australia oke ini seribu S semua ya video-video saya CFM nya standar tapi grafiknya ada yang turun ada yang lurus juga tidak naik kurang bagus untuk di Australia video-video saya ini oke kemudian kita negara lainnya kita pilih misalnya misalnya disini saya pilih negara inggris oke ini adalah video saya yang di inggris yang populer di negara inggris ada dua video ya sama kayak Australia Australia standar 1000S juga kemudian kita cek di negara lainnya misalnya saya akan cek negara Kanada kanada apakah di negara Kanada video saya naik oke cukup bagus video saya di negara Kanada ada satu video yang naik ini yang warna ungu ini dia grafiknya naik jadi kemungkinan penghasilan saya besar jika orang-orang Kanada menonton video-video ini untuk hari ini judulnya itu cara yang mudah you install atau hapus aplikasi di PSA atau laptop ini ada naik cukup besar ya penghasilannya sampai 1400S duk CPMnya dan jika video ini diputar oleh orang-orang Kanada maka penghasilan saya mungkin akan kalau misalnya ada 100 orang yang nonton video ini orang-orang Kanada kemungkinan penghasilan saya bisa mencapai 20S untuk satu video ini perharinya oke cukup mudah untuk mencapai CPM per video kita ini di negara-negara orang kemudian bagaimana sih caranya agar CPM ini naik di negara-negara orang ada beberapa faktor yang bisa menaikkan CPM-CPM kita di negara-negara luar misalnya satu kita buat judul dengan bahasa Inggris atau dengan kita menambahkan subtitle di video-video kita dengan subtitle bahasa Inggris yang ditempel di video kalau misalnya kita tidak bisa bahasa Inggris sekarang kan sudah jaman teknologi bisa di translate di google kita tinggal edit kemudian kita tempel translate bahasa Inggrisnya di video-video kita maka CPM kita juga bisa diputar di negara luar atau orang luar juga bisa mengerti apa yang kita tampilkan di video kita kalau kita misalnya tidak menempel subtitle kemudian kita hanya bisa berbahasa Indonesia berbicara bahasa Indonesia maksud saya dan orang luar tidak akan bisa memahami apa yang kita bicarakan dan apa yang kita tampilkan di video kita dan itu kemungkinan 99% video kita tidak akan bisa naik di negara-negara orang jadi saran saya kalau mau negara kita apa negara kita video kita diputar oleh orang-orang luar Indonesia saran saya ya bikin subtitle di video-video kita dengan bahasa Inggris dan subtitle juga fungsinya sangat kuat untuk karakter sebuah video dan semakin bagus untuk video kita kalau kita menempel subtitle karena bukan hanya orang luar yang bisa mengerti orang yang tidak bisa mendengar pun akan mengerti apa yang kita tampilkan dan apa yang kita bicarakan di video kita oke mungkin itu adalah saran dari saya cara meningkatkan CPM kita di negara-negara orang oke terima kasih untuk yang sudah hadir dan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu jika berkenan agar saya bisa terus update video-video bermanfaat lainnya kemudian silahkan tinggalkan saran dan komentar atau pertanyaan di kolom komentar ya agar saya bisa memperbaiki apa yang kurang di video-video saya selanjutnya oke terima kasih cukup sekian saya abc service dan tutorial terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati